Coklat Sekarang nyari tempat yang coklat khusus dalam negeri itu agak susah Agak susah ya Tenang aja ini ada suatu tempat Cid yang menyajikan coklat asli Indonesia Dan disana kita juga bisa lihat langsung nih bagaimana proses pembuatannya Wah yuk Stres kerap menanda masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Namun tingkat stres bisa dikurangi dengan cara mengkonsumsi coklat Nah kali ini saya akan mendatangi sebuah tempat pembuatan coklat Dengan resep dan standar Eropa namun bercita rasa Indonesia Selamat datang di dunia coklat Disinilah coklat berkualitas dihasilkan Berlabel coklat monggo olahan biji kakao ini laris manis di buru wisatawan Rasa coklat bertekstur lembut menjadi ciri khas coklat disini Rosso salah satunya Wisatawan asal Jakarta ini sengaja mampir saat berkunjung ke Jogja Karena kalau disini teksturnya lebih lembut Jadi rasa coklatnya juga terasa Karena kadar gulanya kan tenderung rendah dia Jadi kalau saya cocok disini belinya Terus saya biasa beli yang ini Karena coklat sama yang rasa stroberi Yang saya paling senang gitu Tak cuma wisatawan dalam negeri Wisatawan asing juga kepincut dengan rasa coklat yang mirip dengan produk Eropa Daripada penasaran saya mau ikut membuat coklatnya Begitu memasuki ruangan aroma coklat langsung memikat Biji coklat yang diolah berasal dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Ketika daerah ini dipilih karena rasa coklatnya yang pas saat dikombinasikan Coklat dari Jawa berasa sedikit pahit Coklat Sumatera berasa seperti kacang Dan coklat Sulawesi berasa sedikit asam Persesnya sama dengan pembuatan coklat pada umumnya Bedanya adalah coklat yang dihasilkan berasal dari coklat hitam premium dengan 100% mentega kakau Persentase mentega kakau inilah yang akan mempengaruhi tekstur maupun rasa Nah, beragam rasa varian coklatnya berasal dari isiannya Ada isian dari manisan jahe dan ada pula dari kacang mete yang dipanggang Disebut bercita rasa Indonesia karena semua bahan coklat dan isiannya didapat dari Indonesia Tanpa mendatangkan bahan impor Setelah coklat dicairkan saatnya dicetak Setiap harinya tempat ini memproduksi 300 sampai 350 kilogram coklat siap makan Saya pun tak mau kalah Saatnya mencoba cetak coklat sendiri Mencetaknya sih tak sulit Cukup alirkan coklat secukupnya lalu ratakan Ini dia bagian serunya Ketok-ketok coklatnya Nah, pada proses pencetakan pengetokan juga ada artinya Salah satunya untuk menyilangkan gelembung udara yang ada di dalamnya Sehingga coklat jadi lebih padat Dinginkan coklat di kulkas selama 5 menit dan coklat pun siap dikemas Dibantu 150 karyawannya Pabrik ini bisa menghasilkan 11.000 produk coklat berbagai ukuran setiap harinya Pabrik coklat yang berdiri sejak 2001 ini Berawal dari pria asal Belgia Thierry Del Tourney Pada saat itu ia mencari coklat di Indonesia Tetapi tidak menemukan yang sesuai dengan seleranya Padahal sebagai negara penghasil kakau terbesar ketiga di dunia Setelah pantai Gading dan Ghana Indonesia selayaknya mempunyai beragam produk coklat berkualitas Ia pun kemudian mantap membangun tempat pembuatan coklat dengan gaya Belgia Negara di benua Eropa yang populer dengan coklatnya Berawal dari Pak Thierry yang datang ke Jogja untuk mencari coklat Ternyata tidak ada yang seleranya seperti yang dia inginkan Selera Eropa ya Rasa dari Eropa Karena kebanyakan coklat di Indonesia itu manis Karena kandangan bulannya lebih banyak Beliau menginginkan coklat yang benar-benar pure dari kakau butter Makanya beliau bikin coklat sendiri di rumah waktu itu Terus dibagikan ke teman-temannya Ternyata banyak teman-teman yang suka dan kasih masukan Cobalah dijual gitu Meski memiliki kualitas mumpuni Pabrik coklat ini masih fokus ke pemasaran dalam negeri Pasalnya mereka belum bisa memenuhi permintaan pasar Yang terus meningkat karena keterbatasan produksi Setelah berulang kalian mencoba Ternyata memungkusnya saja Tak semudah kelihatannya Nah kertas yang dibunakan disini adalah kertas daur ulang Jadi selain coklatnya baik untuk tubuh Kertasnya baik untuk lingkungan Inilah beragam tampilan coklat monggo Mulai dari ukuran kecil untuk keperluan hotel Bentuk batangan dengan ukuran 40 gram Sampai ukuran tablet berukuran 80 gram Uniknya ada juga coklat yang berbentuk Seperti stupa candi borobudur Siapkan isi dompet dari 6 ribu Untuk ukuran lollipop Sampai 195 ribu Untuk ukuran batangan berisi 10 buah Anda bisa datang langsung ke jalan dalam Yogyakarta Atau mampir ke outletnya di Kemang, Jakarta Setiap pukul 11 siang sampai 10 malam Coklat memang digemari semua kalangan Kandungan alami yang dikandungnya baik untuk kesehatan Mengkonsumsi coklat setiap hari akan membantu tubuh melawan radikal bebas Kandungan flavonoid di dalam coklat berfungsi sebagai antioksidan Selain itu, pelepasan hormon endorfin akan terjadi Dan dapat mengurangi rasa sakit Sekaligus menimbulkan rasa senang seseorang Sebagai antidepresan alami Coklat mungkin terasa sedikit pahit di lidah Tapi hasilnya manis di tubuh Tania Francisca, Yeri Wayudi melaporkan untuk NET